Hai Tech Lovers, Welcome to TechSuma Kali ini saya akan mereview Sharp R1s, sebuah smartphone terbaru dari Sharp yang dijual di harga Rp 2,5 juta Seperti biasa, beberapa hal-hal mendasar sudah saya bahas pada video unboxing dan kamu bisa cek linknya pada deskripsi Di bagian akhir, saya akan memberikan kesimpulan apa saja keunggulan utama dan siapakah yang cocok untuk memiliki Sharp R1s ini Jadi silahkan tonton video ini sampai selesai Oh iya sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu di channel ini Karena satu dukungan dari kalian sangat berguna untuk memajukan channel ini Oke pertama, untuk desain Sharp R1s menurut saya biasa saja dan tidak ada istimawanya Meskipun rilis 2018, desainnya masih menggunakan layar dengan aspek ratio 16 banding 9 Hal positifnya ada di bagian layar, ini sudah menggunakan 2.5D glass Untuk build quality, saya rasakan cukup oke Sharp R1s memiliki bodi belakang bermain metal dengan finishing doff Feel saat membaginya juga cukup nyaman digenggam, terutama bagi kamu yang menyukai smartphone dengan bodi yang tebal Akibat kapasitas baterainya yang mendekati 5000 mAh Untuk fingerprint scanner diletakkan di bagian dagu Dan peletakan tombol lain pada bodi juga masih nyaman dijangkau Kecuali tombol volume up yang membuat kita harus mengeser genggaman untuk menekannya Oke next adalah sektor display Sharp R1s memiliki layar berpanel IPS berukuran 5.5 inch dengan resolusi HD 16 banding 9 dan kerapatan 267 ppi Untuk display, sayangnya tingkat akurasi warnanya terasa agak kurang dan kontrasnya agak berlebihan Hal ini sangat terlihat terutama saat menonton video Saat dipakai bocah teks di bocah matahari, layarnya masih mampu menampilkan tulisan dengan baik Sharp R1s ini juga menyediakan fitur MiraVision Jika kamu ingin mengatur tingkat kontras, saturasi, color temperatur, dynamic contrast Dan mengaktifkan blue light defender untuk mengurangi sinar biru yang katanya kurang baik untuk kesehatan mata kita Oke kemudian sektor performa Sharp R1s ini memiliki prosesor MediaTek MT6750 Kemudian GPU Adreno Mali-T860 MP2 RAM 3GB dan internal storage 32GB Batere 4850 mAh Kemudian OS Android 7.1.2 Nougat Dari sisi spek, Sharp R1s terbilang biasa saja di kelas menengah Untuk pemakaian ringan seperti social media masih cukup lancar Multitasking juga tergantang ada lag, namun masih bisa dibilang oke Untuk gaming, jangan berharap lebih di game dengan grafis HD seperti Tekken atau Mobile Legends pada high setting Untuk Tekken maupun Mobile Legends pada settingan medium Kadang masih terasa frame drop saat intensitas di grafis meningkat Untuk suhunya saat bermain game sendiri bisa dibilang agak panas Di bagian bodi belakang dekat kamera ini suhunya bisa mencapai 39-40 derajat Setelah bermain game HD selama 30 menit sampai 1 jam Kemudian untuk skor AnTuTu versi 7-nya ada di kisaran 50 ribuan Next untuk fitur dan UI-nya Sharp R1s menggunakan Smile UX di atas Android Nougat 7.0 sebagai UI Namun tidak banyak kustomisasi dibandingkan versi stock Android Nougat Fiturnya terbilang cukup minim dan beberapa fitur tambahannya Antara DuraSpeed untuk mempercepat saat kita membuka aplikasi Dan sudah dilengkapi fingerprint scanner Untuk performa fingerprintnya sendiri cukup akurat Namun kecepatannya standar saja Pada home screen sayangnya kita tidak bisa mengkustomisasi jumlah shortcut icon yang ditampilkan Dimana tampilan default 4 icon menatar di layar seluas 5,5 inch Menurut saya kurang efisien dan saya lebih menyukai tampilan dengan 5 icon Untuk mengangkalinya kita bisa menginstall launcher pihak ketiga Seperti Nova Launcher atau Oreo Launcher Selain itu ada hal yang tidak saya sukai yaitu Onscreen Navigation dan fingerprint yang sama-sama diletakkan di bagian depan Efeknya ragu smartphone ini menjadi tebal dan screen real estate-nya menjadi lebih sempit Alangkah baiknya jika Sharp R1S mengadopsi fingerprint scanner pada bodi belakang Atau tombol kapasitif di kiri kanan fingerprint scanner Untuk fingerprint scanner ini juga tidak berfungsi sebagai tombol home pada umumnya Namun berfungsi sebagai tombol back Di pengaturan sendiri juga saya tidak menemukan fungsi untuk pengaturan fungsi dari fingerprint scanner ini Untungnya kita dapat meminimize onscreen navigation ini dengan menekan segitiga di pojok kiri bawah layar Untuk sensor box di kelasnya Sharp R1S terbilang biasa saja dan belum memiliki orientasi sensor maupun magnetic sensor LED notification juga masih dapat kita temukan pada Sharp R1S Next di sektor kamera Sharp R1S memiliki dual kamera berakang dengan resolusi 13MP dengan f2.0 Plus 5MP dilengkapi dual LED dual tone flash Dengan perekaman video maksimal 1080p dengan f30fps Dan kamera depan resolusi megapiksel dengan f2.4 dan perekaman video di 720p Untuk kamera hasilnya di cahaya terang cukup baik Detailnya oke cuman warnanya kadang oversaturasi Tambahan lagi dengan dual kamera belakang Kamu juga bisa menangkap objek yang lebih luas dibandingkan dengan single camera Efek bokeh juga ada tapi kualitasnya standar dan tidak ada yang spesial Tapi berbeda halnya saat kondisi cahaya kurang Dimana detailnya menurun cukup drastis Akurasi warna rendah dan noise-nya sangat kentara Untuk selfie di kondisi terang juga cukup oke Namun agak kurang untuk kondisi cahaya minim Oke next adalah sisi baterai Dimana Sharp R1S memiliki baterai dengan kapasitas 4850 mAh Dengan kapasitas yang terbilang besar Dengan pemakaian standar Rata-rata saya bisa memakainya lebih dari 1 hari Untuk screen on time berkisar 8-9 jam untuk pemakaian normal Dan 5,5 jam untuk pemakaian yang cukup intens Untuk pengisian baterainya dari 10-100% Ini memakan waktu sekitar 3,5 jam Oke sekarang kita masuk di kesimpulan Sharp R1S mencoba memasuki pasar E3 level di kisaran 2 jutaan Dengan mengandalkan kapasitas baterai dan dual kamera belakang Sebagai keunggulan utama Jika kamu menyukai 2 hal ini Well, Sharp R1S bisa kamu pertimbangkan di harga 2,5 juta Namun ada beberapa hal yang saya sayangkan disini Terutama kualitas display yang menurut saya kurang baik Terutama untuk akurasi warnanya dan custom UI yang terbilang mini fitur Jika kamu termasuk orang yang mempentingkan layar dan UI Saya rasa Sharp R1S ini bukan untukmu Oke demikian review menu Sharp R1S ini Jika kamu menyukai video ini dan merasa video ini bermanfaat Jangan lupa klik like dan subscribe Oh iya, saya juga berencana meng-compare Sharp R1S ini Versus Zenfone Max Plus M1 atau Zenfone 3 ZL520KL Silahkan komentar di bawah jika kamu tertarik dengan video compare-nya ya Oke akhir kata, thanks for watching, keep smart and see you next time Sampai jumpa